PEMKOT PALEMBANG PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya, SP2 Jouwule, resmi menyetop operasional seluruh armada bis transmusi per 1 Januari 2022. Direktur Utama PT SP2 Jouwule, Ahmad Nopan, mengatakan penghentian operasional ditelantaran perusahaan tidak mendapatkan denil subsidi dari pemerintah daerah. Ia, sejak 1 Januari 2022 kita terpaksa menghentikan operasional transmusi karena tahun ini tidak mendapat subsidi, kata Nopan, Senin, 3.1. Menurutnya, SP2 Jouwule selaku pengelola bis rapid transit BRT, transmusi sebelumnya sudah mengajukan subsidi sebesar 17 miliar rupiah. Setelah dievaluasi DPRD maka nilainya disetujui menjadi 12 miliar rupiah. Akan tetapi dalam perjalanannya, Jena tersebut ternyata tidak dianggarkan oleh Dinas Perhubungan, Dishub, Kota Palembang, sebagai instansi pemerintah yang menaungi syarat transportasi masal ini. Tadi berfungsi tidak, kaknya? Operasional tidak, kaknya? Apa, transmusi. Transmusi? Transmusi ini sudah 3 hari, tidak, kaknya. Tidak 3 hari, kaknya? Iya. Yang transmusi warna biru itu, kaknya? Iya, yang warna biru. Transmusi warna biru itu, kaknya? Nah, ini adalah 3 hari, kaknya. Tadi banyak tidak, kaknya, ini penumpang, apa yang tidak tahu misalnya, yang masih nunggu di sini, di halte? Banyak, ya? Aku juga tukang menunjuk tahu, kalau mobil tidak jalan, di sini kan, jadi daripada mereka nunggu kan, jam-jam, sedangkan mobilnya pun tidak operasi, aku suruh, anjuri naik akun atau naik kokkal. Jadi banyak bertumpuk tadi di sini, kaknya? Banyak, pagi sekitar jam 8, mudah-mudahan banyak. Banyak, kaknya? Jam 8, jam 7, jam 8, jam 8. Yang masih fungsi tadi, yang warna merah itu, kaknya? Nah, kalau yang warna merah, jalan, ya, itu TMPJ. TMPJ? Oh, itu tujuan mana, kak? Itu kalau yang jalan itu, setahu aku sih, kalau yang di sini, Jakabari. Oh, Opi Mall itu, kaknya? Nah, Opi Mall. Oh, yang tersembuh sini, ke seberang? Nah, seberang, kalau yang warna biru ini kan, setahu aku sih, ada di IPS. Ya, di PS, ya. Ada kelaju PS, yang ada di sini. Jadi banyaknya yang tadi, kaknya, rame, kaknya? Oh, banyak tadi. Sekitar berapa, kak? Aduh. Kalau sekitar 20-an, 30-an, aduh lah. Aduh, kaknya. Mungkin oleh karena budak anak masuk sekolah, kan? Oh, iya, ada pertambah sekolah juga, nih, kaknya. Mungkin juga ada yang dampak dari tahun baru kemarin, mungkin kan? Iya. Ada juga yang pasti rame. Kita meromongan PS, di PNS, tadi kan, agak pelajar. Tapi, ini, kakak tau gak informasi, tau informasinya, tanggal 1 warga-warga ini, kan, perintahan bahwa tanggal 1. Apa maksudnya? Iya, personal. Warga-warga, tadi. Mungkin kalau warga, tidak tahu. Ia dikasih tahu, mungkin kan, tidak terlalu. Oh, tidak tahu kalau warga-warga tadi, kak, ya? Iya, kalau dia tahu kan, tidak mungkin, duduk. Iya, oke. Iya, kak. Makasih banyak, kak, ya, inumannya, kak, ya. Dan siapa, kak? Heri. Heri, kak, ya? Makasih, kak Heri, ya. Nah, itu tadi, cari-cari. Nah, ini yang transmusi, transmusi Jaya, TMJ, ini namanya. Ini tujuannya ke... Jakabaring. Tetapi yang bus warna biru, yang tujuannya ke seberang ilir, tidak ada tribuners. Jadi, sebagai informasi juga, bahwa transmusi dikabarkan tidak beroperasional lagi sejak tanggal 1 Januari. Beginilah, suasana kosong, tidak ada bus transmusi. Di... Terminal Laju. Biasanya, setiap sore, red terakhir, transmusi itu masih... Red terakhirnya jam setengah lima, sekitar setengah lima. Triwuners. Nah, itu tadi, wawancara kita dengan Pak Heri juga. Tadi, menurut dia, tadi pagi, banyak warga yang mengantri, menunggu di halte terminal pelaju. Tetapi, tidak ada bus transmusi. Mungkin kebanyakan warga tidak mengetahui bahwa bus transmusi dikabarkan per tanggal 1. Hai, pemirsa Seripopo TV. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta, tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.